Kepadaan api dari ban bekas dan kayu ini membesar di Jalan Raya Air Langga depan pintu gerbang Kampus BUNER Surabaya Senin Malam. Ban bekas ini sengaja dibakar mahasiswa dan pedagang kaki lima yang mengelar asli demonstrasi dengan memblokir Jalan Raya Air Langga di depan Kampus BUNER Surabaya. Dalam aksi ini, para mahasiswa dan pedagang kaki lima menolak pihak Kampus dan Pemkot Surabaya yang melarang sekitar 90 PKL berjualan di sekitar Kampus BUNER. Para mahasiswa menilai pihak rektorat dan Pemkot Surabaya tidak memihak rakyat kecil yang mencoba mengais rejeki di sekitar Kampus BUNER. Selama ini, mahasiswa juga merasa terbantu dengan adanya pedagang kaki lima di sekitar Kampus karena mudah mencari makanan di tengah aktivitas pendidikan. Mahasiswa terpaksa mengelar aksi dengan memblokir jalan dan membakar ban karena mendapat aduan dari pedagang yang sering digusur oleh Satpol PP. Satpol PP juga, ini juga, dari pihak Satpol PP juga beberapa kali pernah untuk melarang petang yang kelima untuk berjualan. Makanya kita juga harus mengambil sikap dari inernya bagaimana. Selain itu Pak? Selain itu, ya cuma, apa? Aksi kali ini cuma itu. Jelas nanti audensinya jelas ngomong bagaimana penataan PKL. Apakah PKL di sini bisa berjualan atau tidak. Aksi memblokir jalan dengan membakar ban bekas di depan Kampus BUNER ini baru berakhir setelah aparat kepolisian berjanji memediasi mempertemukan mahasiswa dengan pihak Kampus dan Pemkot Surabaya untuk membahas PKL sekitar Kampus BUNER ini. Dari Surabaya, Krisna Fajar, BBS TV.